Oke, kembali lagi dengan saya di channel Kangus Banyuwangi. Selamat datang di vlog laut, teman-teman semuanya, saudara sejatrah, semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Popai-popai sejati, para olif, para popai-popai sailor Indonesia, selamat sore semuanya. Di vlog kali ini saya akan memberikan suatu cerita yang terjadi pada pelaut di saat pelaut itu berlayar sebenarnya mempunyai cerita tersendiri. Setiap pelaut itu pasti mempunyai kesan-kesan yang menyedihkan, susah, senang semuanya ada di sini. Dan di vlog kali ini saya akan memberikan konten berupa vlog lagi, saya berjumpa lagi dengan Pak Muslim, saudara seorangnya. Saya akan menanyakan pada teman saya, apa yang dilakukan dia saat dia tidur, saat dia berlayar, di saat dalam perlayaran, apa yang dia rasakan di saat dalam perjalanan berlayar, saat kapal lagi berlayar, skidot. Karena banyak yang nanya, bang bang tolong tanyain sih ya, part 2-nya sama Pak Muslim, kita datangin dia lagi nih guys, kita datangin dia lagi, kita ketemu sama Pak Muslim di Surabaya Tanjung. Terus ikuti channel saya, channel Kangmus Banyuwangi, jangan lupa di subscribe, subscribe karena itu subscribe gratis. Terima kasih sudah menyediakan waktunya ya, sebelum-sebelumnya saya sibuk beberapa hari ini, tapi ini karena ada yang nanya, untuk part 2-nya untuk cerita Pak Muslim seperti apa, kini saya akan mengangkat lagi ceritanya Pak. Oke, teman-teman semuanya, para penginggut Kangmus Banyuwangi, dimanapun Anda berada, semoga rejeki Anda lancar-lancar semuanya. Kita akan, kita jumpa lagi dengan Bapak Muslim, kita akan menanyakan tentang, dia yang dirasakan di saat kapal lagi berlayar, di saat dia tidur. Simak ceritanya, jangan kemana-mana, tonton terus channelnya Kangmus Banyuwangi, jangan di skip, oke enjoy. Oke, selamat sore Bapak Muslim, namanya Bapak Muslim siapa ya? Nama saya Panjang. Kok bisa? Panjang? Panjang ya. Nama palsu atau asli ini? Asli lah, biar semua ini teman-teman pelaut semua tahu. Asli saya Muslim Firman Sasafei, tapi kalau palsunya itu Muslim Firman Sasafei, Tralala Trilili Andre Bredicoki Ceper Abis. Ini yang bahaya, ini, ini nama palsu bahaya ini, ini bisa mengakibatkan penipuan ini ya, ini lagi ngapain ini? Lagi melihat sunset aja, termenunggu, termenunggu. Sunset? Iya. Oke, saya minta waktunya sebentar pak. Banyak teman-teman saya yang menanyakan, gimana kelanjutan ceritanya Bapak Muslim itu? Yang perdua. Oke, saya disini akan menanyakan Bapak Muslim, ini ceritanya beda teman-teman. Nah, ini di saat Pak Muslim lagi berlayar, dia bisa tidur nggak? Atau gimana? Simak terus ceritanya di channel Kangmus Banyuwangi. Oke, Pak, ini sedikit pertanyaan dari teman saya. Sesuatu apa yang Bapak rasakan di saat berlayar? Di saat ada gelombang, Bapak bisa tidur nyenyak kah? Boro-boro bisa tidur nyenyak. Yang ada hanya ketakutan yang menyelimuti. Apalagi kalau sedang ada gelombang seperti kayak kemarin itu, ah, nggak akan bisa, nggak akan bisa tidur. Semua nggak tidur, karena ketakutan. Apalagi pada malam hari, di terjang lombang. Kita hanya bisa tertunduk lesu. Walaupun nggak bisa tidur, ya mau kayak gimana lagi ya. Lombang itu kan. Tapi, ada tapinya ini. Kan sekarang ini, jamannya sudah modern. Foto istri, anak, semua. Keluarga bisa dilihat dari handphone. Itu Bapak bagaimana nanggapinya, Pak? Ya, saya hanya bisa melihat foto-foto di saat saya lagi bersama anak, istri, terus keluarga. Bahkan saya bikin video-video kecil juga antara saya sama istri, sama anak juga. Ya, yang lucu-lucu, jadi ada kesan tersendiri. Mungkin ya, kalau lagi berlayar itu, nggak ada sinyal gitu kan. Jadi, rasa kangen itu, ya setidaknya terobatilah. Jadi, selain cara Bapak untuk supaya bisa tidur itu, Pak, gimana? Apa minum obat, apa gimana? Sedangkan cuaca ini lagi bergelombang, apa ini? Bapak nyenyak tidurnya, Pak? Nggak ada, nggak ada kata tidur. Yang lagi bergelombang itu, nggak ada. Nggak ada kata tidur aja, Pak. Semua siaga, tetap. Ya, yang kita takutkan kan, kita terjadi insiden yang tidak diinginkan. Makanya, nggak ada yang tidur. Nggak ada yang tidur. Pernah nggak sih, Pak, di saat berlayar, Bapak ini lagi enak-enak berlayar, pas langsung tiba-tiba cuaca buruk itu yang kita tidak inginkan tiba-tiba datang, itu Bapak pernah ngerasain nggak? Terus, kalau Bapak ngerasain, bagaimana Bapak itu bisa diungkapkan dengan kata-kata? Pernah. Di saat saya berlayar itu, waktunya saya tidur. Tepatnya mungkin jam-jam 8 malam, jam 9 malam mungkin. Saya udah prepare tidur, tau-taunya ada seseorang ya teman-teman satu kamar ngebangunin, bangun. Karena kita menghadapi gelombang yang sangat besar, yang harusnya tidur, karena kan dari... saya itu bangun jam 2 subuh itu saya udah bangun, karena pekerjaan saya akan memasak. Makanya, kalau misalkan kebangun itu pasti kepala langsung pusing gitu kan. pokoknya menyedihkan aja kalau sedang tidur, tahu-tahu dibangunin, tahu-tahu ada kabar gelombang atau cuaca yang kurang enak, ya langsung pakai life jacket gitu kan, langsung diam di top deck, siap-siap untuk ya safety. Sangat iman, ya. Sebenarnya saya juga pelaut, tapi saya, Alhamdulillah saya tidak, pelayaran saya tidak sejauh-jauh seperti Bapak ini. Saya hanya di sungai-sungai aja teman-teman. Jadi saya, Alhamdulillah syukur, Alhamdulillah saya bisa mendapatkan pekerjaan yang tidak ada, tidak banyak rintangan seperti Bapak ini. Bapak ini pasti mempunyai pengalaman yang sangat banyak ya. Kasih motivasi buat teman-teman yang nonton channel ini Bapak. Soalnya motivasi Bapak ini menjadi pelaut, banyak orang yang eh sedih ya, gimana ya perlu diambil motivasinya Bapak itu, tolong sampaikan. Karena motivasi Bapak ini jadi pelaut sangat, dibutuhkan banyak orang, dibatuh dicontoh sama orang, biar semua pelaut ini bisa menjadi pelaut yang baik. Gimana itu, Bapak? Ya intinya, kita harus tetap ingat sama Yang Maha Kuasa, yang menciptakan kita. Yang keduanya ya, jangan lupa kita kalau, ya memang, walaupun kita berbeda-beda keyakinan, tetap, kita harus panjatkan, puji syukur kita, kehadirat Ya Yang Maha Kuasa. atas rezekinya kita, terus, ya atas, semua yang kita dapatkan, semua yang kita lakukan juga, terutamanya ya, saling-saling kita, berintropeksi diri, ternyata kita itu kecil, kecil, kita itu kecil, gak ada yang kuat di dunia ini, gak ada, semua sama rata, semua itu, tidak ada apa-apanya, kalau di, ya, kalau di, air, ya mungkin, walaupun disebut, pelaut, di air itu, kita jaya, ternyata, kalau pandangan saya, tersendiri, mungkin, sangat berisiko ya, ya, sangat berisiko juga, sangat berisiko, kita di air itu, mempertaruhkan nyawa, kita kerja itu, mempertaruhkan nyawa, masih banyak juga sih, yang, ya, harus saya, apa ya, ucapkan, cuman, waktu juga terbatas, makinnya, oh, ini, ini posisi Bapak, ini apa di kapal Pak, mau masak, Ebi, kukup, saya koki, saya koki, di kapal, jadi, jam 2 malam itu, saya udah, bangun, saya sempatkan, sholat tahajud juga, kalau, kalau ada waktu, kalau misalkan, saya telat-telatnya, jam 3, saya langsung memasak, beres-beres, jam 5, jam setengah 6, terus, ya, nyiapin, makanan, gitu, bisa istirahat, sekitar 2, sampai 3 jam, terus, bangun lagi, atau, langsung masak lagi, sampai jam, 10, karena masak, siap, di situ, masih ada waktu lagi, 1, 2, atau 3 jam, saya masak lagi, untuk masak sore, baru, sore beres, jam, jam setengah 4, atau jam 4, paling telat, baru, ya, waktu-waktu sekarang, masih, bisa, ada longgarnya lah, jadi, ini ceritanya, Bapak, waktunya sangat, diceki, sempit sekali, tapi, Bapak menyempatkan diri, untuk membuat, untuk, untuk, melakukan pekerjaan itu, di profesi Bapak, ini harus, benar-benar, apa namanya ya, benar-benar, sportif ya, harus kerja, ya, betul, karena, kalau, misalkan, kita di atas kapal itu, contohnya, saya sebagai koki, harus profesional, harus profesional, terkadang, orang-orang, temen, ya, teman-teman, satu kapal, ada yang mencibir juga, gitu kan, ini masakan apa, ini, ini masakan apa, ini kan, kadang-kadang, ada yang, ngindir juga, ini masakan Thailand, tau, masakan Thailand itu, belum tau, saya belum pernah ke Thailand, ini, saya di Tanjung Priyo aja, sebenarnya, makan Thailand itu, ada artinya, enak, gak enak, itu ditelan, hahaha, oke, sahabat channel, Kangus Banyuwangi, nah, sepertinya ini, sudah, mulai malam ya, sudah sunset ya, waktu saya juga, tidak banyak, saya juga ada kerjaan di darat ini, pesan-pesan yang terakhir, sampaikan dengan, karena banyak yang, suka dengan kata-kata mutiara, Bapak, sampaikan dengan kata-kata mutiara, atau kata-kata yang bisa, bermanfaat untuk, teman-teman, semuanya, oke, teman-teman pelaut semua, atau calon-calon pelaut semua, saya hanya ingin, apa ya, banyak orang yang mencibir itu, pelaut itu mata keranjang, atau pelaut itu banyak, uangnya, padahal itu bohong, semua bohong, banyak uangnya, dari mana, gitu kan, hasil kerja kita tuh, gaji itu, udah ditetapkan sama kantor, sekian, uang tripnya tuh, sekian, terus, uang plus-plusnya itu, sebenarnya, gak ada, gak ada uang-uang yang aneh, mitos, mitos, semua mitos itu, untuk sesama pelaut mungkin, saling mendukung aja, saling menjaga aja, saling, apa ya, saling memajukan, kreatifitas, kreatifitas, sesama pelaut juga, saling berangkulan, saling, berjabatangan, gak ada, gak boleh juga, yang namanya pelaut itu, berkelahi dengan pelaut juga, itu, aduh, sangat memalukan, sangat memalukan, banyak, kejadian yang namanya, pelaut berkelahi lagi, dengan teman pelautnya juga, banyak, sebenarnya, paling hal-hal yang paling salah itu, kalau misalkan teman, teman-teman, pelaut, sampai berkelahi seperti itu, itu paling, sangat yang tidak, baik, menurut saya, ada yang mau disampaikan lagi Pak? ada, beberapa mungkin ya, titip salam rindu aja, buat keluarga, di rumah, karena, udah, semenjak, istri saya, ketahuan hamil, juga kan, gak pulang gak? ya, belum pulang juga, sampai sekarang, hancur? hancurnya apa sih? belum, belum pulang juga, karena kan, kalau saya pulang, baru, kalau kapal, berlabuh di, daerah Jakarta, saya baru pulang, kalau gak berlabuh di, Jakarta, saya gak pulang, karena kan, dari segi, ongkos pun, lebih baik, ditransferkan, sama orang di rumah, dibandingkan saya, harus pulang, sekali netizen bertanya, siapa sih, profesinya Bapak Muslim itu, nanti kita, lain waktu akan, gali lagi, gali lagi, karena seru ceritanya, teman-teman, channel Kangus Banyuanya, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu, gratis, like, dan share, di grup pelaut, karena ini, sedikit, menjadi motivasi, buat teman-teman, semua, menjadi pelaut itu, tidak mudah, menjadi pelaut itu, sangat, banyak sekali, tantangannya lah, mudah-mudahan, para pelaut Indonesia, bisa, menjaga perasaan, keluarga, istri, anak, ya sedikit, tambahan aja, untuk taman-teman, pelaut, sesama pelaut, atau, calon-calon pelaut, yang, handal, jangan, jangan suka menantang, yang namanya alam, jangankan, menantang alam, angin laut ini, sangat, sangat, kurang baik, untuk kesehatan juga, jagalah kesehatan, untuk kita, sendirilah minimal, sebelum, kita, berangkat, cobalah kita berdoa dulu, sebelum, kita kerjakan apa-apa, ya, kita, setidaknya harus, izin, atau pamit dulu, terhadap yang, yang maha kuasa, yang menciptakan kita, oke, aja sih, jagalah kesehatan, yang paling utama itu, di laut itu, jangan sombong, dan jangan sombong juga, yang namanya, di laut itu, jangan sombong, oke, begitu saja pak, oke, oke teman, itu aja, besok, kita jumpa lagi, dengan, cerita yang, berbeda, dengan, 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 dengan topi yang berbeda, ikuti terus, channel Kangus Banyuangi, karena, di setiap, Kangus Banyuangi, upload, semoga bermanfaat, buat teman-teman semuanya, jangan lupa di subscribe, tolong, minta tolong ya, minta tolong banget, supaya channel ini, terus berkembang, oke, selamat, selamat beraktifitas kembali, sukses, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax, Terima kasih sudah menonton!